Warga perumahan Kopijaya Duo, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Jambi dihebohkan dengan penemuan mayat yang membusuk di dalam rumahnya. Dan korban diduga meninggal dua minggu yang lalu. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Warga perumahan Kopijaya Duo, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah dihebohkan penemuan mayat seorang pria yang membusuk di dalam rumahnya pada Sabtu 18 Maret 2023 sekitar pukul 9.00 pagi. Romadi, selaku ketua RT 13 Kelurahan Lingkar Selatan menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh kerabat korban yang curiga karena korban tidak bisa dihubungi. Yang awalnya keluarga korban datang ke rumah korban karena nomor handphone korban tidak aktif beberapa hari yang lalu. Saat diintip dari jendela, kondisi korban sudah terkelihat tak di tempat tidur. Identitas korban diketahui bernama Ruki Arisandi, berumur 34 tahun. Menurut Romadi, korban sudah tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun bersama istrinya. Namun sekitar 6 bulan lalu, korban tinggal sendiri karena istri korban ditangkap polisi karena kasus narkoba. Ini dia kan penasaran, dihubungi kan tidak pernah dihubungi, jadi datang dia meloncak ke pagar. Lihat jendela, rupanya jendela itu sudah ada mayat, maka dia kabur lagi, pergi, dia menghilang sama keluarganya yang lain. Nah, setelah itu baru datang lagi yang lainnya, ngecek lagi, rupanya ia sudah meninggal. Sebelum ditemukan ada bau-bau dari warga? Tidak ada, belum ada bau-bau ya? Berarti dari keluarga itu, pas hubungi handphone-nya tidak pernah aktif? Tidak pernah aktif. Ini pas dicek, masuk kan di jendela kan, rupanya sudah jadi mayat gitu kan. Sementara itu, Kaposek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, korban sudah diperkirakan meninggal sekitar 2 minggu. Karena kondisi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Untuk memastikan penyebab kematian korban, saat ini jenazah korban dibawa ke rumah sakit Abdul Manap untuk dilakukan autopsi. Dibawa oleh warga di sekitar sini, memberitahu kepada kita bahwa ada bau-busuk. Wah, langsung keluarga mau cek, saya sama RT, saya lupa RT ini cek, rupanya memang ada mayat. Rupanya tinggal sementara sendirian? Sendirian, karena istri beliau dilapas perempuan. Seberapa hari ini, Pak? Kalau perkiraan sudah mungkin hampir 2 mingguan. 2 minggu, Pak? Karena sudah tinggal tulangnya jadi apa? Buat nggak tulang, Pak? Hei Rusha Putra, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.